Terima kasih. Ini baru 250 ribu dolar aja cash. Nanti masih ada lagi setelah bulan ke depan kalau proyek udah mulai. Masih satu tahun ke depan itu masih ada 12 cicilan terserah mau dipecah berapa itu udah. Pendapatan ekstra lagi. Terima kasih. 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 kenapa nak bu jangan sekarang ya ibu lagi gak punya uang besok aja ya nak ya ini obatnya bu buka sepatunya sama jaketnya ya nak radio republik indonesia dengan warta berita Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi nomor 1 garis miring 1974 tentang pengarahan pembelian beras dalam negeri yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani memupuk persediaan pemerintah guna pembagian beras bagi golongan anggaran dan perusahaan pemerintah dan untuk operasi pasar dengan adanya ketentuan ini kesulitan-kesulitan seperti yang timbul dalam pembelian beras dalam negeri dapat dihindari dalam hidup ini kesempatan masih diberikan kepada perusahaan pembelian non-BUUDKUD boleh ya boleh ya tuh ibu ambilin nasi uang ibu ambil nasi maksudnya membilikan perusahaan pembelian beras dalam negeri yang telah kenakan terpengaruh luar dan untuk perusahaan pembelian beras dalam negeri dan diharingan buat perusahaan dan diharingan bahwa membeli nasi Pada tanggal 15 Januari 1974, kerusuhan hebat melanda ibu kota Jakarta. Sekitar 5.000 mahasiswa dan pelajar berbagai perguruan dan sekolah berkumpul di halaman kampus Universitas Trisanti. Mereka menghadiri amel Tritura, tiga tuntutan rakyat, turunkan harga, bubarkan asri, dan gantung koruptor-koruptor. Aksi-aksi yang bersifat pengerusnya. Coba kamu ke Putoyo. Siapa tahu dia bisa bantu. Pak Chris, bagaimana soal gudang yang mau saya sewa kemarin? Saya bisa atur, Pak. Yang penting tidak makan tempat terlalu banyak. Bagus. Sebenarnya banyak, Pak, yang perlu gudang itu. Tapi karena Bapak yang datang duluan, ya Bapak yang saya prioritaskan. Jadi saya nggak perlu bawa orang untuk bongkar gudang? Nggak perlu, Pak. Nanti malah mencuri perhatian banyak orang. Kalau gitu, kelihatan urusan kita. Terima kasih, Pak Chris. Bapak bisa bantu, kan? Sekali ini aja, Pak. Lagian gudang lagi kosong. Pekerjaan juga sepi, kan? Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.